Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para subscriber Bunda MTA Dan pemirsa dimanapun Anda berada Di depan saya ini adalah Bandul Atau krokas Atau forsengkol Eking lama ya Ini rencana mau diganti Stang piston Terus bearing Ini Karena ini sudah Bunyi kata-kata Ini Nah Ini ciri-ciri stang piston sudah kena Begitu bunyi ya Kalau di dalam mesin bunyi Tak-tak-tak-tak-tak-tak Nah ini sekaligus Bearing-bearing ini juga udah Black Toleransinya udah terlalu banyak Jadi Nah disini saya akan memperagakan Bagaimana cara melepas Kedua bearing ini ya Satu dua Dengan alat yang sederhana ini Alat 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 Lakar gaji tiga Yang ukuran 100 mili ya Kadang ini Bearing kan Begitu Kita Apa Terus kita pukul sininya Ini ada yang gampang keluarnya Ada pula Sudah sampai segini Alatnya ini sudah mentok Terus Susah keluarnya Ini mau saya praktekan Saya mau lis aja Pekerjaan ini Ini gampang sekali Justru ya Nah sebelah sini coba Nah ini kalau sudah Kayak gini Ini kan Kalau dipukul kesannya kasar Akan saya pakai ini ya Biar kesannya lembut Dan halus Nah ini fungsi daripada Trakar kaki tiga ya Supaya mempermudah Pekerjaan kita Tidak dipukul-pukul Ini bearing ya Tidak dipukul-pukul Ini maksudnya sudah Tak pasang disini Kita tinggal prasing aja Atau kita taruh disini Biar gampang Nah ini maksudnya begini Jadi bearing kita terangkat ke atas Dengan halus Tidak dipukul-pukul Nah ini maksudnya begini Nah pemirsa Mudah-mudahan tips saya ini Bermanfaat bagi Anda Khususnya para mekanik pemula Yang belum Banyak Asam garamnya Ya Jadi Kita sebagai mekanik Terutama yang di perkampungan Seperti saya ini Jangan sampai bingung lah Kita buat alat sendiri Yang tujuannya untuk membantu Kinerja kita Ya Supaya kinerja kita itu gampang Dan terkesan tidak main pukul Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda Silahkan yang berkenan Like, comment, dan subscribe Akhir koli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!